Atmosphere adalah lapisan di atas permukaan bumi yang disitu ada banyak mengandung partikel-partikel gas yang nanti juga mempengaruhi interaksi yang menghasilkan variasi klin. Kemudian serospir ini adalah komponen S, komponen sistem klin yang berupa S ya, dan sejenisnya kemudian land surface adalah permukaan bumi yang solid, dan ini berkebalikan dengan hidrosphere yang bersifat liquid. Semua jenis permukaan liquid yang ada di bumi, baik sungai, danau, lautan, samudera, hidrosphere. Kemudian juga yang masih ada di atmosfer, masih berupa wap air, awan, itu adalah bagian dari hidrosphere. Kemudian ada juga antroposphere, yaitu bagian lain dari climate system yang lebih banyak berkaitan dengan humanitas manusia. Antroposphere ini punya penyelan yang harus memberikan forcing pada sistem iklim sehingga terjadi variasi iklim. Nah, berikut, demikian adalah komponen-komponen dalam sistem iklim. Variasi iklim itu sebetulnya lahir dari interaksi semua komponen ini. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya interaksi iklim itu lahir dari interaksi komponen-komponen di dalam climate system, dan juga respon komponen-komponen tersebut terhadap external forcing. Kalau kita lihat bagian ini, di bagian kiri itu ada external forcing yang merupakan sumber energi terhadap peristiwa-peristiwa di dalam climate system. Bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang natural, itu ada changes in plateletonics, kemudian ada perubahan ortodonik, kemudian ada kuat lemahnya intensitas penyelaran matahari, kemudian ada yang tidak natural, itu adalah anthropogenic forcing, yang kita identifikasi ini sebagai penyebab adanya climate change atau perubahan. Jadi ini adalah external forcing yang menyebabkan, yang menjadi sumber energi atau source dari energi di dalam sebuah climate system. Adanya energi yang masuk ke dalam sistem iklim ini kemudian menyebabkan interaksi di antara komponen-komponen itu sendiri, jadi saling berinteraksi, atmosfer, vegetation, land surface, ocean, ice. Kemudian menghasilkan respon dari komponen-komponen ini terhadap sumber energi yang masuk itu menghasilkan variasi P. Yang perlu dicatat adalah bahwa respon sistem iklim itu sifatnya tidak linier, sehingga tidak mudah diprediksi. Maka kalau ada orang mengatakan iklim sekarang susah diprediksi. Sebetulnya iklim itu memang dari dulu susah diprediksi, karena sifat respon dari sebuah iklim, komponen iklim, komponen sistem iklim terhadap energi yang masuk itu tidak linier. Kalau respon itu bersifat linier, maka dia adalah fully predictable, 100% bisa diprediksi. Tetapi di satu sisi, sistem responnya juga tidak totally random, jadi tidak sepenuhnya random, sehingga dia itu berada di antara tengah-tengah, antara random dan teratur. Kalau sama sekali random, berarti tidak ada peluang untuk memprediksi seolah-olah, karena sifatnya yang tidak sangat adat. Tapi kalau sangat teratur, berarti kita punya kemungkinan 100% memprediksi. Masalahnya sistem iklim itu tidak seperti itu, atmosfer itu perilakunya tidak seperti itu. Atmosfer itu berada di antara keduanya, sehingga dia punya sifat-sifat yang bisa diprediksi, tetapi tidak ada jaminan bahwa prediksinya 100% tepat, karena memang dia tidak 100% teratur. Kemudian sistem iklim itu, komponen di dalam sistem iklim itu memiliki kecepatan respon yang berbeda-beda, sehingga itu juga menambah tingkat kompleksitas variasi iklim di dalam respon sumber energi. Baik, kemudian orang berpikir bagaimana cara mensimbulasikan proses terjadinya variasi iklim. Jadi kalau kita kembali ke prinsip tadi, sebetulnya kan kalau kita bisa mengkuantifikasi interaksi-interaksi yang ada di dalam sistem iklim ini, maka kita bisa menebak perubahan-perubahan yang akan terjadi, atau kita bisa memprediksi variasi iklim yang akan terjadi. Sehingga kemudian orang berpikir bagaimana cara mengkuantifikasikannya. Cara mengkuantifikasi interaksi komponen iklim itulah yang kemudian mendasari orang melahirkan apa yang disebut dengan climate model. Jadi kalau kita lihat dari definisi misalnya yang digunakan NOAA itu, ini sebenarnya salah satu saja, tapi kurang lebih isinya sama. Climate model itu adalah representasi matematika yang kompleks terhadap sistem, terhadap komponen iklim, sistem iklim tadi. Jadi interaksi antara komponen iklim itu kemudian dicoba diformaliskan ke dalam sebuah persamaan matematis yang kemudian dilakukan simplifikasi-simplifikasi sehingga bisa dicari penyelesaian persamaannya, sehingga kemudian bisa dihitung pada T atau waktu kesekian itu prosesnya akan seperti apa. Dan itulah menjadi basic orang membuat prediksi. Jadi kata kuncinya climate model itu adalah dia representasi dari persamaan matematis terhadap komponen sistem iklim. Definisi, kalimat-kalimat definisinya bisa bermacam-macam, tapi kurang lebih intinya itu. Nah di dalam, di bagian atas ini ada saya kutipkan sebuah visualisasi dari model iklim. Jadi karena proses mengkuantifikasi interaksi komponen iklim tadi dilakukan menggunakan mesin komputasi atau mudahnya dengan komputer, maka diperlukan satuan-satuan unit untuk mendiskritisasi proses perhitungannya. Jadi supaya atmosfer itu ditahbisakan ke dalam blok kecil-blok kecil gitu, supaya proses komputasinya bisa dilakukan step by step gitu. Nah kemudian terujur di dalam visualisasi ini adalah gambar grid. Baik secara horizontal maupun secara vertikal. Baik secara lintang kucur maupun secara vertikal itu menunjukkan lapisanan mobil. Satuan grid-satuan grid inilah kemudian yang berkembang mengikuti pengembangan kecanggihan teknologi komputasi. Jadi kalau dulu model iklim global itu ada di skala spasial sekitar 300 km gitu sekalanya. Sekarang sudah di bawah 100 km. Nah di dalam, seperti di dalam visualisasi di bagian atas ini, kita lihat bumi tidak masukin itu di bagian atas, termasuk yang ke atas. Jadi setiap satu sel grid ini mengandung informasi secara horizontal dan secara vertikal. Ini hanya ilustrasi sebetulnya menuntun kita kepada pemahaman apa yang disebut dengan model iklim. Jadi sebuah model itu, dia adalah menggantikan realiti. Jadi ini sebetulnya model iklim itu mencoba mensimulasikan realiti daripada sistem iklim yang ada di dunia nyata. Kemudian sebuah model itu mencoba mereplika kejadian-kejadian di dunia nyata dengan terutama mengambil elemen-elemen yang penting saja. Karena sebuah sistem iklim yang real itu mungkin sangat banyak variable yang belum diketahui orang. Sehingga orang membuat model iklim itu melalui simplifikasi-simplifikasi. Nanti kita akan tunjukkan hukum-hukum dasar atau persamaan-persamaan dasar yang digunakan orang untuk membangun model iklim dan di mana letak simplifikasi-simplifikasi itu sehingga itu menjadikan dasar pemahaman kita mengapa ada error di dalam sebuah pemodelan. Kemudian yang terakhir prinsipnya adalah purely mimics non-essential element. Jadi ada elemen-elemen yang tidak terlalu esensial itu mungkin diabaikan di dalam sebuah model iklim karena itu akan menambah kerumitan perhitungan sehingga dalam tataran tertentu elemen-elemen yang tidak esensial itu atau yang kurang esensial itu disimplifikasi. Dengan harapan fitur-fitur utamanya tetap bisa dimodelkan, tetapi proses perhitungannya juga tidak terlalu rumit. Jadi ini adalah solusi di antara dua kepentingan, kepentingan mereplika sedetail mungkin dan kepentingan untuk melakukan komputasi yang efisien. Kalau kita menuruti keinginan mendapatkan replika proses iklim yang real dengan sedetail mungkin, maka kita memerlukan sistem komputasi yang sangat besar dan mungkin sangat rumit perhitungannya. Di satu sisi, kalau kita melakukan simplifikasi terlalu banyak, maka kita akan kehilangan elemen-elemen yang esensial sehingga mungkin fitur-fitur utama di dalam peristiwa iklim itu tidak bisa dimodelkan dengan baik. Kita harus memilih solusi di antara dua kepentingan itu. Maka caranya adalah tadi melakukan simplifikasi pada elemen-elemen yang non-esensial. Jadi dari kata kunci-kata kunci ini, kegambangannya model iklim itu digunakan untuk mereplika proses interaksi yang terjadi pada sistem iklim. Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta kuliah geografi yang berbahagia, ini saya tunjukkan hukum dasar yang digunakan untuk memodelkan atmosfer. Setidak-tidaknya ada empat hukum dasar yang menjadi background orang bisa membuat perhitungan terhadap peristiwa di atmosfer. Satu, ada hukum kekekalan momentum. Tidak usah dipikirkan bagaimana menyelesaikan rumus yang rumit ini karena kita tidak akan mengerjakannya sendiri. Orang sudah membuat koding-kodingnya di dalam komputer. Kemudian ada hukum kekekalan energi, hukum kekekalan masa, dan yang sebenarnya yang kelima dulu ini, equation of state, jadi persamaan gas ideal. Baru nanti orang memasukkan conservation of H2O ini, hukum kekekalan air dalam berbagai bentuknya, dalam uap air, dalam solid, maupun yang liquid. Jadi, ada empat persamaan dasar, ditambah satu persamaan kekekalan H2O itu yang menjadi dasar orang membuat pemodelan. Jadi, dengan prinsip bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, dia hanya berubah bentuk, karena itu energi matahari yang masuk ke dalam sistem iklim itu harus bisa direplika bagaimana perubahannya menjadi energi lain di dalam sistem iklim. Kemudian ada hukum kekekalan masa. Nah, ada hukum gas ideal. Hukum gas ideal sebetulnya atmosfer itu kan tidak sepenuhnya gas ideal. Gas ideal itu berlaku untuk uncompressible liquid, atau fluid. Atmosfer itu sebetulnya kan dia compressible. Maksudnya kalau ditekankan dia bisa ngempes. Namanya compressible. Tetapi karena sistem atmosfer yang ada di bumi itu berada pada huge area, sehingga atmosfer itu seolah-olah berlaku seperti uncompressible fluid, seperti fluida yang tidak bisa dikompres. Jadi, kalau atmosfer itu ditekan di satu sisi, dia akan bergerak menjadi menuju area yang lain. Itu kemudian yang mendasari misalnya munculnya angin. Jadi, kalau ada tekanan pada sisi yang lain, dia akan bergerak. Jadi, meskipun dia udara, tapi pendekatannya menggunakan uncompressible fluid, karena dia memiliki karakter yang mirip itu di dalam sistem atmosfer, di dalam sistem iklim. Baik, saya kutip di sini, ini ada termasuk ilmuwan yang terkenal ya, Beakness ini dari Norwegia. Dia yang salah satu yang dianggap melapori numerical computation daripada weather prediction. Jadi, awalnya orang kan membuat prediksi cuaca berdasarkan numerik itu, salah satu yang menjadi atau memberikan ide dasarnya adalah ilmuwan ini. Sebetulnya dia bukan orang yang berkecipung di dunia atmosfer, ini orang matematik, gitu. Dia banyak karya-karya di bidang elektromagnetik, di lubang elektromagnetik, tetapi karena mungkin orang matematik, dia menggunakan pendekatan matematiknya, menyatakan bahwa prediksi cuaca itu adalah isu yang berkaitan dengan persoalan matematis dan fisik. Kemudian nanti di sekitar awal tahun 1900-an, kemudian ada ilmuwan lain yang kemudian melakukan komputasi pertama terhadap perakiran cuaca. Komputasi pertama menggunakan mesin penghitung itu, mungkin sejenis kalkulator, kalau di jaman tahun 1900-an itu, jadi ketika orang itu membuat membuat prediksi tekanan dalam 24 jam, jadi dulu, kalau di negara subtropis itu, variable tekanan itu sangat penting di dalam upaya orang mengetahui bagaimana perubahan yang akan terjadi di atmosfer. Tekanan udara, gitu. Kalau di wilayah kita, di Indonesia, di wilayah subtropis itu, karena tekanan udaranya tidak banyak berbeda antara satu tempat, maka orang tidak banyak memperhatikan perubahan tekanan udara. Nah, kalau di subtropis ini, kasusnya di Eropa, di awal 1900-an itu, mereka menggunakan hasil pengamatan tekanan udara, kemudian mencoba menghitung mencoba menghitung berapa perubahan tekanan udara dalam 24 jam ke depan, gitu. Nah, komputasi pertama yang dilakukan ilmuwan, dengan menggunakan metode numerik, dia memecahkan 4 hukum dasar tadi, itu dilakukan berapa lama proses komputasinya? Dilakukan selama 3 bulan. Jadi, 3 bulan itu rumusnya baru selesai, gitu. Jadi, ketika dia mau menghitung berapa tekanan udara besok, selesai perhitungannya 3 bulan. Jadi, dalam konteks manfaat, perhitungan itu seolah-olah useless. Karena, ya, udah kelewat, kan? Kalau kita mau memprediksi besok tekanannya berapa, tapi selesai perhitungannya 3 bulan ke depan, kan itu useless. Tapi, dalam konteks sains, itu adalah tonggak sejarah orang melakukan komputasi numerik terhadap peristiwa atmosfer. Jadi, dari situ, meskipun prosesnya lama, 3 bulan, gitu, dan itu dibuatkan, maksudnya dibuat menjadi suatu publikasi tentang numerical weather prediction, gitu. Itu menjadi tonggak sejarah orang, kemudian dikembangkan lebih lanjut, lebih lanjut, lebih lanjut, dan orang akhirnya sampai kepada dunia sekarang mendasarkan banyak bergantung kepada climate maupun atmospheric modeling, maupun climate modeling di dalam peramalan cuaca dan media. Kembali ke sejarah tadi, sejarah numerical modeling yang dilakukan oleh di awal tahun 1900-an yang memerlukan waktu 3 bulan itu, itu menggunakan simplifikasi tadi, tetapi basis simplifikasi itulah kemudian yang ditambahkan ditambahkan oleh orang kemudian menjadi pemodelan sekarang. Bapak-Ibu yang berbahagia, model iklim yang dikembangkan sekarang itu dimanfaatkan dalam hal yang banyak ya sekarang untuk climate forecast, untuk pemodelan, untuk peragahan iklim, misalnya orang membuat peragahan musim, kalau di Indonesia musim-musim musim kemarau, tapi kalau di negara subtropis kan musimnya ada 4, kemudian orang juga memanfaatkan climate modeling ini untuk proyeksi iklim. Beda ya antara peragahan iklim dan proyeksi iklim. dikut climate projection itu orientasinya adalah long term forecast jadi dia peragahan jangat panjang sampai 2 tahun ke depan sehingga orang membedakan kalimat antara climate prediction dan climate projection. Nah, kalau proyeksi iklim ini kaitannya dengan perubahan iklim jadi orang melakukan pendugaan terhadap iklim di masa depan sebagai respon terhadap faktor antropogenik terhadap misalnya skenario pertambahan CO2 itu memanfaatkan climate modeling. Jadi nanti di poin 1 dan 2 itu beda perlakuan sama-sama model iklim tapi perlakuannya berbeda kalau di misalnya kalau di di peragahan iklim itu karena namanya model itu kan ada inputan ada output inputannya kan hasil observasi gitu kalau di peragahan untuk climate forecast atau peragahan iklim itu inputannya adalah pengamatan saat ini atau yang terdekat kemudian mulai dari pengamatan cuaca di permukaan pengamatan cuaca di atmosfer di ketinggian atmosfer kemudian permukaan pengamatan dari parameter di lautan gitu seluruh laut segala macam kalau untuk climate projection untuk proyeksi iklim itu peragahan jangka panjang sebetulnya inputannya lebih bergantung kepada skenario CO2 jadi CO2-nya yang di yang di yang di ubah terus sampai misalnya orang membuat proyeksi iklim sampai 200 status itu kan kita tidak punya data terdekat observasi sampai 200 ratus ya hanya yang saat ini saja maka data observasi saat ini kemudian terus ada skenario penambahan CO2 kalau sampai 200 ratus seperti apa lalu respon iklimnya seperti apa itu menggunakan proyeksi iklim oh iya saya kembali ke kesini di dalam di dalam ini kan hukum dasar yang saya sebutkan 4 dan 5 ada conservation of A2O ini adalah fase-fase awal sekarang itu ada hukum kekekalan karbon ada conservation of karbon itu juga dimasukkan sehingga itu salah satu yang mendasari orang membuat climate model dalam konteks climate change nah tadi selain untuk yang kedepan climate model itu juga digunakan untuk melakukan studi di masa lalu misalnya orang pengen tahu sebetulnya sebaran kejadian iklim seberapa kejadian iklim di masa lalu misalnya kekeringan orang pengen tahu sebetulnya kekeringan yang terjadi di masa lalu itu sebaran spasialnya sampai mana terus seberapa parah antar wilayah itu beda keparahnya seperti apa kalau berdasarkan catatan historis kan belum tentu setiap tempat punya sistem pencatatan yang sama sehingga kemudian orang menggunakan model iklim itu bisa juga untuk melakukan simulasi model di masa lalu dan ada juga sebetulnya salah satu penggunaan model iklim itu adalah untuk membangun sebuah data iklim reanalisis jadi kalau orang membangun data reanalisis namanya data reanalisis itu adalah data observasi yang dilakukan asimilasi menggunakan model digabungkan semua data menggunakan model sehingga melahirkan data dalam grid yang yang seragam yang mungkin punya setiap grid ada datanya itu adalah namanya data reanalisis data reanalisis itu berbeda dengan data interpolasi kalau kita punya data observasi misalnya sedunia gitu katakanlah data hujan di dunia seluruh dunia di interpolasi itu maka perhitungan nilai curah hujan pada titik yang tidak diketahui itu lahir dari proses interpolasi tapi kalau reanalisis itu di titik yang tidak diketahui nilainya itu dihitung menggunakan pendekatan model jadi pakai rumus-rumus tadi kenanya sekedar diinterpolasi bedanya baik nah tadi dalam konteks perubahan iklim ini adalah contoh perkembangan model iklim kalau kita merefer kepada apa yang digunakan oleh IPCC di dalam reportnya jadi PAR ini PES Assessment Report itu di tahun 70-an itu memodelkan iklim jadi sistem iklim yang ada di yang diadopsi dalam persamaan matematisnya hanya hanya source-nya external forcing-nya kemudian liquid dan liquid dan karbon kemudian di second yang di second itu di tahun 80-an sorry ini yang PES ya yang hanya liquid dan liquid tadi itu di awal 70-an itu sebelum PES Assessment Report yang di Assessment Report itu sudah memberhitungkan Ocean dan karbon kemudian di second itu ada volcanic activity yang ditambahkan modelingnya kemudian di di third assessment report itu ada sudah misalnya kayak sungai segala macam itu sudah ditambahkan di dalam sistem meriplika di dalam meriplika sistem buminya kemudian di dalam assessment report yang keempat itu sudah ada faktor kimia yang ditambahkan jadi perkembangan pemodelan iklim yang ditambahkan oleh IPCC ketika melakukan assessment report itu dari sisi kompleksitas menggambarkan sistem iklim di dalam pemodelannya jadi komponen apa saja yang dimasukkan kan tadi sistem iklim itu terjadi dari lima komponen utama tapi perkembangan pemodelan itu tidak bisa langsung memasukkan lima komponen itu di dalam pemodelannya kalau sekarang itu yang terbaru adalah yang paling modern itu kan orang mengembangkan namanya earth system model jadi model sistem bumi itu semua semua komponen di luar lima tadi sudah bisa mungkin orang masukkan di dalam pemodelan misalnya misalnya ada sistem sosialnya itu dimasukkan perkembangan terus apalian use land cover itu dimodelkan perubahannya segala macam itu earth system model dan kalau kita lihat tadi dari sisi kompleksitas komponen yang dimasukkan di dalam pemodelan sedangkan yang kiri ini ada skala spasial yang digunakan atau yang mampu dilakukan orang ketika melakukan pemodelan kurut dari waktu ke waktu mulai dari 80-an sampai sekarang dulu orang melakukan pemodelan yang tadi skalanya itu 500 km spasialnya jadi kalau kalau pulau Jawa itu sekitar 1000 kan 1000 km itu berarti dari mulai ujung pulon sampai madura baju wangi kata-kata itu mungkin hanya 2 grid kalau dulu 2 grid sementara di di perkembangan terbaru ini sudah sekitar 100 km 100 km itu berarti kan pulau Jawa itu terbagi sekitar 10 sampai 10 grid semakin semakin tajam resolusinya semakin otomatis semakin banyak data atau semakin mewakili kondisi realnya sehingga diharapkan semakin detail peristiwa iklim yang bisa direplika di dalam model ini kalau sekarang itu global climate modelnya Jepang itu sudah sekitar 60 km mereka menggunakan MRI itu methodology research itu menggunakan global climate modelnya sudah di bawah 100 km sehingga sangat detail problemnya apa spatial resolution itu berkait dengan berkait dengan studi lanjutan dari data keluaran model jadi kalau kalau orang misalnya menggunakan impact studies kalau teman-teman ini teman-teman yang kuliah di geografi kan mungkin misalnya memodelkan ancaman risiko banjir atau lontor di masa depan kalau kita bicara pada skala das maka kita perlu data yang detail kalau skalanya 500 km misalnya skala data cuacanya data iklimnya maka mungkin satu das itu cuma ada dua satu das mungkin satu grid tidak nyampe atau mungkin malah ada das yang tidak tercover gridnya sehingga seolah-olah satu das itu seragam kondisi iklimnya kemudian kalau kalau resolusinya bagus sudah tinggi sehingga akan banyak dapatkan data iklim setiap saat sehingga mungkin untuk mensimulasikan kejadian-kejadian misalnya banjir atau lontor itu akan lebih mendekati kenyataannya baik teman-teman itu tadi terkait dengan pengantar apa itu yang disebut dengan climate model kemudian basic konsep dan penggunaannya tentu di pembicaraan kita kali ini tidak tidak detail membahas tentang tentang internal model itu sendiri karena kita bukan bukan climate modeler bukan modeler jadi kita tidak membahas interaksi yang ada di dalam model termasuk coding-codingnya tapi kita sebagai user sebagai pengguna global climate model kita tidak hanya kita tahu konsep-konsep dasar di dalam pemodelan ekran nah selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kajian yang dilakukan di teman-teman di BMKG terkait dengan perubahan iklim di Indonesia ada beberapa paper yang saya kutip disini nanti yang bisa menjadi rujukan kondisi perubahan iklim yang terjadi di negara kita misalnya yang pertama ini dari kolega saya yang meneliti tentang bagaimana perilaku suhu kemudian perilaku hujan ekstrim dan juga perilaku perilaku harian daripada curah hujan dan suhu di Jakarta sepanjang 130 tahun mengapa 130 tahun karena di Indonesia itu pengamatan suaca itu dimulai pada tahun 1860an sebetulnya bukan hanya di Indonesia kalau teman-teman punya kesempatan membrowsing data-data suaca di seluruh dunia itu itu secara umum instrumental record itu berawal di sekitar tahun 1850-60 kalau di Indonesia sebetulnya secara masif itu di akhir tahun 1800an jadi 1890an itu sudah mulai jaringan pengamatan caca itu dibuat oleh company nah kalau yang dianalisis ini kenapa Jakarta di Jakarta itu di tempat pertama kali observasi dilakukan kalau catat-catat secara itu dibogor pengamatan pertama itu tapi yang secara secematik itu ini datanya di Jakarta ini di kantor pusat BNKG dulu di sekitar Monas itu di sana ada pengamatan yang sudah dimulai dari zaman kolonial nah datanya itu bersambung sampai sekarang tetapi ada putus pada zaman kemerdekaan jadi teman-teman kalau salah satu salah satu keunikan data iklim itu sejarah data iklim itu kalau kita perhatikan di era tahun sekitar 1940 sampai 1946 itu banyak data kosong mungkin dulu pengamat cuacanya itu ditinggal peran karena peran kemerdekaan jadi data curah hujannya banyak hilang di tahun-tahun itu itu salah satu saksi sejarah terhadap terhadap perjuangan bangsa kita tapi ya mohon maaf itu sebagian sebagiannya data-data iklim itu adalah peninggalan penjajah tapi kita gunakanlah meskipun itu penjajah nah salah satunya ini yang dianalisis oleh teman kita di BMKG itu data 130 tahun dan karena datanya panjang maka data itu kemudian bisa menggambarkan bagaimana sih kecenderungan perubahan suhu maupun perubahan kondisi curah hujan di Jakarta kemudian dalam konteks yang lain data historis yang panjang ini juga dilakukan juga diolah untuk menganalisis seberapa tinggi risiko jalan ekstrim pada zaman sekarang dibandingkan dengan zaman-jaman yang dulu nah berikut adalah hasilnya jadi yang sebelah kiri ini adalah perubahan land use di Jakarta dan sekitarnya berdasarkan peta-peta dari yang terbit di tahun-tahun sebelumnya gitu yang paling atas ini kalau tidak salah 1900 nanti bisa dilihat di covernya sebentar maaf ya tahun 1887 ya di sini itu ada di maaf di sebelah kiri yang bawah itu ada perubahan land use kota Jakarta dan sekitarnya berdasarkan tahun ke tahun gitu mulai dari tahun 1887 1927 jadi yang awalnya cuma blok hitam ini 1887 gitu mungkin isinya ya baru beberapa ribu orang gitu kemudian tahun 1927 terus berkembang sampai yang terakhir di 19 19 nah ini menunjukkan perkembangan kota Jakarta dari sisi land use kemudian ternyata secara bagian kanan kalau kita lihat yang paling atas itu adalah tren suhu udara di Jakarta yang merah itu suhu maksimum atau mudahnya kita pahami suhu di siang hari biasanya terjadi sekitar jam 1 jam 2 suhu maksimum kemarian kemudian yang tengah itu suhu rata-rata kemudian yang paling bawah itu adalah suhu minimum atau suhu di malam hari biasanya terjadi di jelang subuh suhu minimum nah baik suhu rata-rata suhu maksimum maupun suhu minimum itu menunjukkan tren peningkatan terlihat sekali grafiknya dari tahun di akhir tahun 1800an di tahun di tahun 1960an sampai 2008 itu kita bisa melihat kecemburungan datanya suhu meningkat kemudian bagaimana kalau dibandingkan nah ini tadi yang saya masuk disini ada data kosong di tahun tahun 40an ya oh ini setelah 45 berarti ini perang kemerdekaan yang dilanjutkan dengan masa agresi di belanda nah disini ada banyak data kosong bukan hanya di Jakarta di pengamatan mutan berapa daerah juga kita melihat di tahun-tahun ini itu banyak data kosong nah bagaimana perbandingannya dengan suhu rata-rata global di dunia atau rata-rata seluruh dunia yang hitam ini yang peta bawah itu grafik bawah itu yang hitam ini adalah suhu rata-rata global dan yang merah itu adalah suhu Jakarta jadi kalau kalau kita bandingkan ternyata laju peningkatan suhu di Jakarta itu lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global jadi kota Jakarta itu memanas dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata suhu global kemudian kalau dilihat itu maka di dalam 50 tahun terakhir itu suhu minimum suhu minimum itu meningkat lebih cepat dibandingkan dengan suhu rata-rata dan sumber-sumber 50 tahun terakhir itu berarti sorry berarti pengetahannya begini suhu malam hari itu memanasnya jauh lebih cepat dibandingkan suhu di siang hari kemudian ini tadi kan penelitian di kota Jakarta menggunakan data 130 tahun dan disini saya tandain box hijau di kanan itu pada kondisi sekitar 30 tahun terakhir itu nanti ada analisis lagi tentang kondisi suhu untuk seluruh Indonesia kalau tadi kan Jakarta samplingnya nanti di 30 tahun terakhir untuk seluruh Indonesia di lain hasil penelitian yang lain adalah ini kalau kita perhatikan ini adalah kalau tadi suhu ini adalah curah hujan jadi curah hujan itu berbeda dengan suhu kalau kalau suhu itu perubahannya linear gitu jadi meningkat terus itu memanas jadi bisa dipahami lah itu namanya global warming gitu ya nah kalau hujan itu jauh lebih sulit diidentifikasi dia perubahannya tidak biasanya tidak seragam secara spasial dari darah tertentu bisa berubah bisa berbeda karakternya sebagaimana juga sifat daripada hujan itu sendiri jadi kalau perubahannya juga sangat bervariasi antar spasial sifat hujannya sendiri kan begitu kalau hujan itu kan tidak seperti suhu yang relatif seragam di atau sejauh mungkin gitu perbedaannya lebih dipersebabkan oleh faktor topografi kalau daerah berbunungnya lebih sejuk daerah kalau hujan kan tidak hujan itu kalau terjadi hujan sangat jarang terjadi serta misalnya di Indonesia akan biasanya antar daerah itu parehasinya besar parehasis pas nah begitu juga dengan karakter perubahannya jadi ini kalau dipotong-potong gitu yang garis lurus putus-putus ini adalah trendnya gitu beda-beda kan misalnya kalau kita lihatnya yang terakhir itu meningkatnya tajam gitu RX1D yang merah itu adalah hujan harian tertinggi dalam satu tahun jadi kalau misalnya tahun 2019 kemarin hujan tertingginya berapa terus 2018 kemarin berapa 2017 kemarin berapa terus kebelakang dihitung kemudian dihitung trendnya gitu nah itu di dalam 30 tahun terakhir ini 30 tahun terakhir itu meningkat baik yang biru maupun yang merah kalau yang biru itu RX2D itu dua hari jadi diakumulasi misalnya tanggal 1 tambah tanggal 2 terus tanggal 2 tambah tanggal 3 terus akumulasi dua harian terus diambil yang tertinggi dalam satu tahun terus diurutkan ke belakang sampai persediaannya datang nah kalau dihitung trendnya gitu jadi kurang lebih sama trendnya meningkat tapi kalau kita melihatnya pada periode 1960-an sampai 1990-an itu trendnya tidak meningkat saja ke belakang ke era 1920-an atau 1950-an itu meningkat lebih tajam dibandingkan dengan yang awal tahun awal pencatatan itu dari 1900-an sampai 1930-an itu justru trendnya menurun jadi kalau seraujan itu trendnya tidak tidak linier dari sini saja kita ketahui bahwa ada setidaknya ada periode dia pernah turun memang analisis trend itu juga dipengaruhi oleh panjang periode rata sehingga sangat sensitif hasil kesimpulan itu sangat sensitif dengan periode rata nah itu dari sisi trend kemudian dari sisi perilaku hujan harian kalau diurutkan dari jam misalnya pagi siang sore malam yang bawah peta bawah itu yang kiri itu adalah curah hujan yang kanan ini adalah suhu jadi kalau kita bandingkan yang yang biru itu adalah awal-awal periode 1900-an ketika pencatatan dimulai yang hijau itu adalah periode tengah itu tahun 70-an 90-an kemudian yang terakhir adalah ini 10 tahunan sebenarnya rata-rata 10 tahun jadi 10 tahun pertama dulu kemudian 10 tahun yang mendekati akhir 70-an 80-an kemudian 10 tahun yang terakhir 2001-2010 terus kemudian dibanding-bandingkan di rata-rata ini jam jam lokal jadi ini mulai tengah malam pagi siang sampai malam lagi gitu itu itu kita dapati dari hasil penelitian ini begini jalan ceritanya jadi kalau kita bandingkan yang merah yang merah ini kan yang terkini nih 2001-2002 itu punca hujannya ada di sekitar sini di sekitar jam 21 jam 9 malam sedangkan dulu di tahun 1900-an punca hujan itu ada di sekitar pukul 18 ke Maghrib jadi kalau zaman dulu hujan-hujan di Jakarta itu kebanyakannya jatuh di sekitar Maghrib sedangkan sekarang hujan-hujan di Jakarta itu jatuh di sekitar jam 9 ini adalah rata-rata 10 tahunan jadi tentu saja bukan berarti enggak ada hujan yang di luar jam itu karena di sini kan ada datang juga misalnya kalau di pagi hari itu juga meningkat curah hujan yang sekarang dibandingkan yang dulu kalau kita lihat di sini jadi punca hujannya kan ada dua di sekitar jam 6 pagi atau setelah subuh sampai malam tapi yang tertinggi itu yang di malam nah jadi data ini menunjukkan sebuah cerita bahwa terjadi pergeseran punca hujan di kota Jakarta dibandingkan antara awal tahun 1900-an dengan awal tahun 2000-an jadi sekitar beda 100 tahun nah itu kalau di hujan sekarang yang kanan ini adalah temperatur temperatur itu cara pemintaannya sama kurang lebih kalau temperatur puncaknya ya kalau siang hari kan sekitar jam-jam 1 jam 2 itu ketika matahari lagi panas-panasnya tapi kan sebetulnya matahari panas-panasnya mungkin di jam 12 jam 1 tapi kan ada ada respon ada time ada waktu yang diperlukan untuk merespon atmosfer permukaan ini terhadap waktu itu jadi sekitar jam 1 jam 2 nah puncanya tidak berbeda antara yang tahun 1900-an dan tahun 2000-an tetapi yang berbeda adalah ketinggian atmosfer atau tingkat atau derajat panasnya jadi suhunya itu berbeda kalau dulu malam sampai subuh itu berkisar di bawah 25 derajat kalau sekarang ada di sekitar 267 gitu juga yang yang malam kalau yang pas puncaknya itu justru tidak tidak sangat berbeda kan tadi juga diketahui di di apa di 50 tahun terakhir itu suhu minimum meningkat lebih tajam dibandingkan suhu maksimum jadi suhu malam hari itu pertambahnya lebih besar dibandingkan suhu di siang hari dari grafik ini juga perkambar kalau yang kata malam hari itu kan gapnya ini lebih lebar jadi demikian hasil penelitian teman-teman di BMKG terkait dengan perlilaku hujan dan suhu di kota Jakarta menggunakan data 130 tahun ya selanjutnya tadi yang saya kotakin warna hijau kondisi terakhir 30 tahun itu kebetulan saya di tahun 2017 itu juga mempublikasikan mempublikasikan hasil kajian kami terkait dengan perubahan suhu ekstrim dan hujan ekstrim di Indonesia selama 30 tahun terakhir jadi yang dimaksud suhu ekstrim itu ya maksimum dan hujan ekstrim itu ada indeks-indeks yang kita gunakan untuk mengkontifikasi suhu ekstrim dan hujan ekstrim Mbak Frina boleh info masih berapa lama waktunya sedang beri 1 jam ya masih masih kok Pak masih kalau waktu ini itu 1 jam 12 tapi mungkin ada di 7 juga kan Pak siap oke saya lanjutkan mudah-mudahan ya cukup waktunya atau cukup banyak baik yang selanjutnya tadi kita bicara kota Jakarta sekarang kita bicara tentang seluruh Indonesia jadi ini di sebelah kanan ada 2 peta yang atas itu TX Min TX Min itu maksudnya adalah rata-rata suhu maksimum tahunan jadi dalam 1 tahun itu suhu maksimum kan diukur setiap hari mulai dari tanggal 1 sampai mulai hari ke 1 sampai hari ke 365 setiap hari ada data suhu maksimum kemudian di rata-rata dalam 1 tahun itu berapa terus dihitung mulai dari ini datanya tahun 80 82 sampai 83 sampai 2012 30 tahun ada rata-rata segitu tapi ada stasiun yang datanya dari tahun 70-an ada yang 40 tahun dari rata-rata suhu maksimum tahunan tadi diurut ke belakang terus sampai tahun 80-an lalu dihitung trendnya sedangkan yang bawah ini adalah suhu minimum tahunan suhu minimum tahunan berarti cara menghitungnya sama tapi suhu minimum harian dari hari pertama sampai hari ke-365 kemudian dihitung dalam perata-rata satu tahun dan terus dihitung mundur dan lalu dihitung trendnya maka kita dapati seperti ini hasilnya jadi kalau merah ini artinya suhunya meningkat yang biru itu menurun kemudian besar kecilnya lingkaran itu merepresentasikan laju kenaikannya apakah dia besar atau kecil kita kita simpulkan dari gambar ini bahwa secara umum hampir di seluruh Indonesia itu suhu maksimumnya meningkat kemudian suhu minimumnya juga begitu jadi kita bisa mengatakan secara spasial laju peningkatan suhu baik maksimum pun minimum itu homogen atau hampir seragam meskipun ada stasi-stasi yang kita temukan memunculkan warna biru dan itu masih belum tahu sebabnya apa sehingga secara individual dia muncul seperti itu tetapi fitur besarnya dari gambar ini adalah secara umum majority di seluruh Indonesia itu menunjukkan suhu memang meningkat kecepatannya berapa itu bisa dikuantifikasi kalau kita rata-rata nasional cara rata-ratanya bukan suhunya di rata-rata tapi anomalinya itu kita dapatkan seperti ini kalau suhu maksimum rata-rata itu meningkat sebesar 0,18 per 10 tahun atau kalau kita anggap 0,2 kasarnya 0,2 per 10 tahun jadi kalau dalam 30 tahun itu sudah meningkat sebesar 0,6 jadi kalau dibandingkan dari tahun 80-an sampai yang 20 itu meningkat 0,6 sedangkan suhu minimum itu meningkat lebih kuat sama dengan penelitian sebelumnya tadi suhu minimum itu meningkat sebesar 0,3 per 10 tahun jadi kalau dalam 30 tahun itu sudah meningkat sebesar 0,9 jadi kalau dulu rata-rata di angka 25 maka sekarang angka sekitar 26 nah itu hasil-hasil penelitian kalau menggunakan data seluruh Indonesia nah dibandingkan dengan negara tetangga misalnya di penelitian di Malaysia itu maksimumnya 0,16 ya agak-agak mirip dengan kita 0,18 tapi minimumnya 0,23 jadi lebih cepatan kita laju kenaikan di Thailand juga Thailand itu 0,24 dan 0,26 tapi memang angka-angka ini akan sangat tergantung kepada jumlah data yang digunakan dan juga periode data yang dianalisis kalau periodenya agak beririsan ini Malaysia-Thailand ini papernya karena keluarnya di tahun-tahun yang tidak terlalu berbeda tapi satu hal yang mirip di antara tiga kasus perhitungan ini adalah suhu maksimum itu meningkat dengan laju yang lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan suminima artinya suminima itu memang atau suma malam hari itu secara rata-rata dimana tempat itu meningkat lebih kempat dibandingkan dengan suhu maksimum atau suhu siang nah itu kalau tadi suhu maksimum dan minum tapi di dalam perhitungan di paper tadi sebenarnya ada banyak indeks yang lain yang digunakan untuk mengkuantifikasi suhu ekstrim misalnya ada ini ini misalnya ada TXX nanti bisa dibaca di papernya kalau memang tertarik TXX itu adalah suhu maksimum yang paling panas di tahun itu misalnya 2019 itu suhu maksimum paling panasnya berapa gitu terus 2018 berapa 2017 berapa terus jurut belakang ternyata juga meningkat jadi puncak-puncak suhu per tahun itu meningkat terus ada juga TNN TNN itu adalah suhu minimum terendah jadi suhu minimum yang terendah tahun 2019 suhu terendah dalam satu tahun itu berapa kemudian 2018 berapa 2017 berapa terus itu juga meningkat jadi baik batas atas maupun batas bawah itu semuanya meningkat jadi sebetulnya suhu itu memang distribusinya benar-benar bergeser kalau kita bicara secara statistik distribusinya mungkin karena bukan hanya rata-rata yang bergeser tapi maksimum minumnya juga baik selanjutnya bagaimana dengan surah hujan nah itu sama kasusnya karena surah hujan itu memang dia secara spasial tidak terogin jadi ini peta nasional ini adalah lokasi stasiun BMGG yang dianalisis kalau hijau itu menyatakan bahwa surah hujannya meningkat jadi makin kesini makin basah dibandingkan masa lalu kalau yang coklat artinya makin kering kalau yang ini PRCPTOT itu adalah precipitation total artinya jumlah hujan satu tahun jumlah tahunan dari 1 Januari sampai 1 Desember itu di total sebuah hujan setahun berapa terus setiap tahun dihitung lalu dihitung trennya maka di daerah-daerah Indonesia bagian utara mulai dari Sumatera bagian tengah ke utara Kalimantan Timur Sulawesi tengah dari Kuwasi utara itu jadi meningkat atau makin berasa sebesar di selatan di wilayah selatan di Jawa sampai suara hujan justru makin berkurang dalam 30 tahun terakhir kemudian yang di bawah ini SGII itu simple saya lupa simple simple daily simple daily intensity index artinya intensitas hujan harian jadi kalau kalau jadi yang atas ini jumlah hujan setahun dibagi dengan jumlah hari hujannya kalau misalnya jumlah hujan setahunnya 2.500 terjadi dalam 250 hari berarti satu setiap kali hujan adalah sebesar sebesar milimeter nah itu intensitas rata-rata itu dihitung dan dihitung trendnya lagi sama nah kalau itu justru lebih banyak stasiun yang menunjukkan peningkatan jadi intensitasnya meningkat terutama di bagian utara jadi ada kecenderungan di Indonesia bagian utara itu curah hujan semakin meningkat semakin basah semakin basah semakin basah sementara di selatan itu kecenderungannya semakin kering semakin kering jadi bisa dibayangkan kalau trend itu berlanjut ke depan maka daerah-daerah yang sudah awalnya kering daerah-daerah NTT NTEB ini kan memang curah hujannya rendah itu maka dia akan semakin kering semakin kering tetapi kalau kita rata-rata saran nasional itu trendnya tidak sirmikan ya tidak terlalu tampak nyata ini adalah contoh trend secara nasional baik nah ini adalah summary-nya dalam bentuk nilai trend-nya per setiap untuk setiap indeks seraujan yang dikur ada yang menunjukkan peningkatan ada yang pengurangan gitu tapi secara umum yang signifikan ini tadi ini misalnya yang ditabel kiri itu atas itu yang tebal ini intensitas jarian itu meningkat signifikan secara statistik kemudian CDD itu juga meningkat CDD itu dry spell consecutive dry spell artinya hari-hari yang tidak ada hujan dry spell atau deret hari kering nah itu meningkat kalau hari hari keringnya meningkat berarti daerah situ akan semakin kering demikian seterusnya nah tadi salah satu kajian lain di kota Jakarta adalah tentang risiko meningkatnya risiko banjir atau curah hujan ekstrim yang kemudian di banjir yang teridentifikasi meningkat berdasarkan kajian dari data yang panjang tadi ini masih nyambung dengan penelitian yang saya katakan tadi jadi kalau kita lihat misalnya di return period itu meningkat periode ulangnya semakin kecil jadi hujan-hujan besar itu semakin sering terjadi pada jeda waktu yang pendek kemudian ini kalau diikuti kejadian-kejadian hujan ekstrim yang berkaitan dengan banjir-banjir besar itu ternyata ada kecenderungan surah hujannya memang meningkat itu salah satu konsekuensi dari pada perubahan iklim yang nyalir meningkatkan risiko berkait dengan penjara baik kemudian publikasi ketiga yang saya tunjukkan disini dari teman-teman BMG adalah kajian BMG itu tahun 2010 pernah mengadakan ekspedisi untuk mengukur glacier di Papua di Puncak Kartan yaitu salju abadi disana disini saya tunjukkan ini papernya kemudian ini adalah foto dari NASA tahun 2017 kalau tidak salah tahun 80-an ini yang ketika masih banyak glasernya yang warna biru di Puncak Kartan ini melintang yang warna tropat ini yang tidak ada vegetasi ini karena dia puncak kemudian glasernya yang warna iku ini saya kutipkan gambar-gambarnya dari paper itu jadi ini adalah Puncak Kartan ini teman-teman BMG tim ekspedisi bekerjasama dengan Ohio State University itu melakukan dan PT Pripot melakukan efeksi disana itu sempat membangun tenda disini untuk melakukan memasang pengukuran salah satu alat yang ditinggal disana itu adalah pipa jadi prinsip kerjanya begini pipa itu ditanam di balok ini karena melakukan ice core drilling melakukan pengukuran untuk mengambil ITS kemudian ITS itu diambil dibawa ke Ohio State University disana disimpan untuk dianalisis melakukan carpet dating sehingga ketahuan umur S nya itu berapa kemudian ada pipa yang ditinggal disana disini posisinya disini gambar A ini pipa itu ditinggal disana kemudian ditandain itu untuk mengukur kan ini sajunya itu menipis semakin lama semakin kurang jadi kalau kalau pipa katakanlah ditanam itu awalnya kalau tidak salah sekitar 32 meter nanti bagian atasnya semakin terbuka semakin terbuka berarti kita tahu ada bagian bagian es yang lost bagian es yang hilang nah itu pada Juni 2010 ditanam disana kemudian ada beberapa kali ekspedisi kalau tidak salah antara 2012 atau 2013 itu kesana tapi gagal mendarat jadi tidak bisa tidak bisa melakukan survei disini gagal mendarat karena kondisi cuaca buruk jadi helikopter terbang tidak bisa mendarat kemudian pada November 2015 mendarat disana dan ini hasilnya pemotoran dari udara ini jejak jadi orang ya ini pada 2015 itu ada dua bagian dari pipa itu yang tersingkap ini kan awalnya tertanam oleh es ini kan dia dibagi dalam segmen-segmen gitu pipanya kan enggak depan 30 meter kan 32 meter itu sambungan-sambungan nah ada bagian pipa yang tersingkap sehingga kita tahu bahwa dua bagian yang tersingkap ini adalah bagian yang awalnya tertutup es dan kemudian hilang di tahun 2015 kemudian 2016 survei lagi fotonya ada juga gitu kemudian terakhir itu 2018 kalau tidak salah itu sehingga kemudian bisa dikuantifikasi berapa laju menipisnya salju abadi di puncak Papua terkait dengan perubahan itu nah di sisi kanan itu adalah foto perbandingan foto-foto dari beberapa kali survei dan juga dari koleksi dari PT tenaga alih di PT Pipot gitu ini misalnya yang paling atas itu 2010 pada saat pertama ekspedisi ke sana masih segitu luasnya kemudian November 2015 itu seperti itu 2016 makin tipis ini kan pada angle yang hampir mirip ini kemudian 2016 dan 2018 jadi kelihatan sekali proses penipisannya makanya di estimasi sebelum 2025 mungkin sudah hilang ya baik saya tidak nah ini di bagian bawah ini saya tuliskan di sini lajunya dari 2002 sampai 2015 itu hasil perhitungan sekitar 1,45 km per segi jadi kira-kira per tahun itu kehilangan 0,1 km per segi nah di sini ada channel youtube yang dari CNN itu CNN waktu itu ikut dalam survei ekspedisi sehingga mungkin teman-teman yang tertarik bisa mengikuti baik teman-teman sekarang di 11.10 yang tadi kita bicara tentang basic konsep pemodelan iklim dan juga tentang bukti-bukti perubahan iklim yang kita temukan berdasarkan dari analisis data-data iklim yang oleh BMKG nah sekarang kita lanjut setelah melihat masa lalu kita melihat ke masa depan kira-kira seperti apa sih iklim di Indonesia di masa depan berbasiskan data modeling baik presentasi yang ini saya ambilkan dari publikasi terbaru kami di jurnal environmental research yaitu tentang proyeksi hujan ekstrim di Asia Tenggara berbasiskan dengan data kordek jadi di Asia Tenggara itu ada ada proyek penelitian perubahan iklim yang disebut dengan kordek sud-is-Asia kordek itu coordinated down-scaling experiment atau experiment down-scaling perubahan iklim yang terkoordinasi secara internasional secara global jadi seluruh dunia itu dibagi menjadi region-region gitu ada kordeks East Asia wilayah kajiannya meliputi China Jepang Jepang dan Korea itu leadernya Korea dan Jepang kalau di East Asia itu tiga-tiganya kan negara maju semua China Jepang Korea jadi mereka mereka masing-masing pun bisa gitu karena itu dia luas ininya cakupannya walaupun disebutnya East Asia tapi pilihannya luas di sud-asia itu ada India Pakistan Bangladesh dan kemacam itu leader-nya India kemudian kalau di Europe banyak center yang melakukan kemudian Australia ada di Amerika ada nah di sud-asia itu karena di sud-asia itu tidak ada negara yang paling menonjol dalam teknologi komputasi modeling maka kerjanya keroyokan sistemnya kalau di sud-asia itu jadi kalau perubahan iklim itu studi perubahan iklim itu kan berbasis data modeling atau climate modeling nah climate model itu karena kita tahu bahwa climate model itu punya error punya bias karena kita tadi belajar soal simplifikasi persamaan gitu nah dari simplifikasi itu muncul error nah di dunia itu ada banyak sekali model iklim yang dikembangkan oleh pusat-pusat iklim dunia melakukan proyeksi iklim itu tidak bisa berdasandarkan kepada satu model saja karena satu model itu hanya bisa mengkuantifikasi satu kemungkinan yang terjadi pada iklim kita di masa depan oleh karena itu kita perlu punya banyak model banyak model memungkinkan kita untuk mengkuantifikasi banyak peluang mungkin di antara peluang-peluang itulah iklim masa depan itu akan terjadi jadi dari sebaran peluang itu jadi sebetulnya yang kita lakukan itu adalah melakukan melakukan summary dari sekian banyak peluang tentang iklim di masa depan karena karena kita perlu banyak model maka kita sebetulnya perlu komputasi atau sistem komputasi pemodelan yang sangat tinggi speknya sehingga bisa melakukan pemodelan yang banyak problemnya kalau di wilayah Asia Tenggara itu tidak ada negara yang paling menonjol teknologinya sehingga kemudian muncullah ide bekerja secara bersama-sama jadi caranya kalau ini adalah door scaling itu kalau kita meriver ke IPCC itu kan tadi kita mengenal global climate model global climate model itu resolusinya masih tinggi masih sekitar seratusan kilometer nah dilakukan door scaling atau atau dilakukan refining skala gitu dengan cara menggunakan model yang lain tapi disebut regional climate model lalu kita pilih sekian banyak global model terus di door scaling terus nanti hasil door scalingnya disatukan jadi diambil rata-ratanya nah dengan cara membagi-bagi pekerjaan itulah negara-negara Asia Tenggara bisa melakukan pemodelan dengan dengan menggunakan banyak model maka dibagi-bagi Indonesia itu diwakili BMKG kebagian mendonkel satu model Malaysia dua model Thailand dua model Vietnam satu model Filipina satu model kemudian mana lagi yang terlibat oh di luar negara Asia Tenggara ada negara-negara Eropa yang membantu misalnya Jerman itu membantu kemudian Sweden itu membantu mereka mendonkel Sweden itu dua model Jerman satu model kemudian Australia juga membantu Jepang juga membantu sehingga kemudian negara-negara Asia Tenggara itu punya database data model yang banyak sehingga bisa dilakukan analisis terhadap kemungkinan yang terjadi di masa depan nah itulah yang menjadi data data dari paper ini yang kemudian kita kaji dan sudah kita terbitkan ada sudah ada banyak paper terkait dengan data ini yang dianalisis oleh tim kami dengan berbagai topik kajian gitu misalnya kalau saya konsum saya memang di hujan ekstrim jadi makanya saya topiknya tentang hujan ekstrim tapi yang saya saya perselaskan disini nanti adalah khusus yang sudah saya potong mulai Indonesia saja sehingga di paper ini akhirnya kita kajiannya ada satu cara nah teman-teman bapak ibu yang terhormat dan adik-adik mazifah yang mengikuti kuliah seri ini mungkin sudah menjadi pengetahuan kita semua bahwa bahwa bumi itu terus secara kontinu tertambah panas dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sebagai akibat human activities di di banyak publikasi IPB sudah menunjukkan level peningkatan bicarbon dioksite maupun nitrogen dioksite dan juga nitrogen oksite dan juga metan yang tidak pernah terjadi di ratusan ribu tahun yang lalu nah ini teori-teori tadi nah ini yang saya ceritakan tadi tentang proyek downscaling itu di asal negara ada 14 negara yang terlibat 20 institusi ini kebetulan leadernya adalah lab di mana saya dulu mengambil kuliah nah hasilnya seperti ini kita langsung ke hasil sekarang baik ini adalah hasil berdasarkan model tadi untuk wilayah Indonesia ini konteksnya adalah precipitation total yaitu curah hujan tahunan paling atas itu adalah yearly century itu terdekat ya rata-rata dari 2016 sampai 2035 kemudian kalau yang tengah itu mid century 2046 sampai 2065 kemudian yang terakhir itu end century 2080 sampai 2100 2081 sampai 2100 jadi ini kira-kira gambaran iklim pada akhir abad ini dari mulai sekarang sampai akhir abad nanti kalau yang coklat itu artinya hujan tahunannya semakin berkurang kalau yang hijau itu semakin bertambah nah kalau yang ada tanda arsir itu arsir ke kiri arsir ke kiri ke bawah kiri itu menunjukkan trendnya adalah signifikan secara statistik kemudian kalau arsirnya ke kanan ini misalnya kayak gini ya menculik arsir ke kanan itu menunjukkan bahwa dia robas robas itu artinya begini mayoritas model yang dianalisis itu menunjukkan arah trend yang sama karena namanya model ya jadi misalnya kita mengandasi 10 model ada 2 model yang menyatakan hujannya makin kering ada 8 model yang menyatakan makin basah kita sebut itu robas karena mayoritas kami yang 8 itu kompak makin basahnya berarti dia robas nah ini kita menggunakan searah 60% kalau lebih dari 60% model itu arah trendnya sama kita sebutkan dia robas nah oke secara umum di wilayah Indonesia ternyata hujan tahunannya semakin kering secara umum semakin kering jadi hampir seragam meskipun yang di early century itu nggak terlalu signifikan nanti makin signifikan makin diakhir sesuai dengan laju kenaikan CO2 yang di dalam skenario makin keakhir makin berbeda dengan kondisi ini cara menghitungnya perubahan terhadap kondisi historis historis yang digunakan adalah 1986 sampai 2005 jadi hujan tahunan pada periode awal abad dikurangi dengan pada periode historis gitu carang hitungnya kalau dia makin sedikit berarti kan hujan berkurang kalau makin banyak berarti hujan nah ini adalah hujan total tahunan nah berikutnya ini adalah dari dari kering tadi kita sempat sampaikan ya mengapa kita menganalisis ini karena disini kan ada kecenderungan surah hujan itu ternyata semakin kering semakin coklat ya semakin kering di Indonesia baik itu pada periode awal abad pertengahan sampai akhir abad nah ini sorry tadi saya belum saya jelaskan yang kiri itu menggunakan RCP 45 RCP 45 itu maksudnya skenario skenario perubahan CO2 nya mengikuti skenario yang disebut RCP 45 nanti di dokumen IPCC di jelaskan apa mana RCP 45 tapi RCP 45 itu adalah skenario moderate yang paling kanan ini adalah skenario paling tinggi kalau proses mitigasi sama sekali tidak berhasil jadi makanya dia kelajuan paling tinggi untuk CO2 nya baik kita kembali ke peta yang berikutnya ini adalah peta daerah dari kering kalau kita lihat disini maka makin ke akhir abad makin coklat ya ini kelihatan sekali makin coklat kemudian selain coklat maka daerah aksirannya makin luas artinya di akhir abad 2000 di akhir abad 21 ini daerah hari kering atau jumlah hari kering yang berkurut-kurut itu makin tinggi sehingga menunjukkan iklimnya makin kering dan itu secara statistik dia signifikan dan juga secara pemodelan dia robas artinya mayoriti model memang sepakat bahwa di akhir abad 21 ini kondisi daerah hari keringnya makin bertambah kalau dulu misalnya misalnya di Jawa itu rata-rata daerah hari keringnya sekitar 60 hari atau 2 bulan jadi ada dalam setiap 1 tahun itu ada 2 bulan yang sama sekali tidak ada hujan nah di masa depan itu bertambah mungkin ini angkanya kalau coklat gelap kan lebih dari 30% jadi kalau 2 bulan itu 60 hari berarti nambahnya sepertiganya sekitar 20 hari jadi kalau dulunya kalau dulunya 60 hari di masa depan itu jadi 80 hari betul-betul tidak ada hujan itu cara memahami gambar ini baik RCB 45 maupun RCB 85 ternyata hasil penelitiannya seragam kecenderungannya di masa depan itu suhu emak hari kering akan bertambah kalau kita lihat sebetulnya yang perlu penelitian lebih lanjut apa impactnya adalah daerah-daerah Sumatera dan Kalimantan kita ketahui bahwa daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang berisiko kebakaran hutan dan lahan atau karbutlah setiap tahun nah dengan kondisi iklim yang sekarang kondisi resiko karbutlahnya seperti itu bisa dibayangkan kalau di masa depan kondisinya semakin kering maka seperti apakah resiko karbutlah di masa depan ini penelitian yang menarik baik selanjutnya kalau tadi kita bicara dengan daerah-daerah kering sekarang kita bicara tentang frekuensi hujan ekstrim jadi sandinya atau kodenya kalau di penelitian tentang hujan ekstrim itu air 50-50 mm air itu rainfall hujan lebih dari 50 mm sehari jadi setiap tahun itu dihitung jumlah kejadian hujan lebih dari 50 kemudian tahun berikutnya berapa tahun berikutnya berapa dirata-rata kemudian dikurangi masa lalu sehingga diketahui perubahannya kalau hijau berarti di daerah itu frekuensi hujan lebatnya bertambah kalau coklat berarti semakin berkurang nah kalau tadi di hujan tahunan dan daerah-daerah kering surah hujannya karakternya tampak seperti homogen secara spasial di dunia Indonesia sekarang kita dapati kalau kondisi-kondisi yang ekstrim seperti ini ternyata karakternya berbeda ada daerah-daerah yang bertambah frekuensi hujan lebatnya ada daerah-daerah yang berkurang nah kita dapati misalnya kayak di Jawa itu kejendungannya berkurang Kalimantan itu cenderungnya bertambah Papua ini daerah-daerah yang memang sudah banyak hujan lebat ternyata di masa depan cukup bertambah baik selanjutnya ini masih terkait dengan hujan ekstrim hujan ekstrim yang berikutnya adalah ya tadi RX1D atau hujan maksimum tahunan jadi setiap satu tahun hujan tertingginya berapa itu diukur kemudian di rata-rata terus di rata-rata misalnya selama periode akhir abad ini di rata-rata terus dikurangkan dengan yang periode historis tadi yang tahun tahun 1980 sama 1989 nah kita dapati lagi dominannya sebenarnya adalah warna hijau meskipun ada daerah-daerah yang coklat warna hijau menunjukkan peningkatan agak mirip dengan ini tadi sebenarnya lebih dominan adalah warna hijau yang coklat di akhir abad itu warna hijau sementara kalau di awal-awal abad ini masih coklat jadi ada kecederungan kejadian-kejadian ekstrim itu baik hujan tahunan maupun frekuensi hujan lebat tadi secara frekuensi maupun secara intensitas itu meningkat di sebagian besar belah Indonesia sedangkan hujan tahunan dan daerah tarikannya juga meningkat jadi ada ada kombinasi sifat curah hujan di masa depan yang menarik untuk di menarik untuk dicermati bahwa dari sisi hujan tahunan berkurang dari sisi daerah hari kering bertambah artinya hujan tahunannya berkurang makin sedikit terus jeda hujannya di tengah musim itu makin panjang tetapi hujan ekstrimnya bertambah jadi kira-kira kalau digambarkan di masa depan itu hujannya makin jarang tapi kalau terjadi hujan maka hujannya akan lebat-lebat jadi hujannya lebih sedikit tapi kejadiannya lebih lebat dan frekuensi yang hujan lebat itu lebih sering jadi demikian nah tadi kan kita bicara tahunan kalau misalnya dry spell atau heredah hari kering dalam satu tahun itu dihitung sekarang kita pengen tahu sebetulnya kalau yang paling banyak terjadi perubahan itu pada musim apa sih gitu nah ini ada musim GGA Juni-Juli Akusus ada SON September-Oktober-November ini GGA ini kalau disubprofiskan ini summer gitu kemudian ini kita dapati disini pada musim-musim kemarau itulah terjadi peningkatan sebuah hari kering ini baik Juni-Juli Akusus maupun September-Oktober-November itu hampir sama coklat gelap meningkat lebih tajam kemudian dia juga signifikan secara statistik dia juga robas secara model karena mayoritas model sepakat gitu sehingga memberikan gambaran kepada kita bahwa musim kemarau di masa yang akan datang itu akan lebih kering dibandingkan dengan musim kemarau yang sekarang jadi itu kira-kira yang bisa kita simpulkan dari gambar ini sementara kalau kita lihat tadi terkait dengan hari kering yang sekarang terkait dengan tadi ketemuan bahwa frekuensi hujan lembat terjadi peningkatan kemudian frekuensi intensitas hujan lembat juga terjadi peningkatan maka kita ingin tahu pada bulan-bulan apakah terjadi peningkat ternyata kita temukan disini lebih banyak terjadi di Desember, Januari, Februari dan Maret, April, Mei yang memang berkaitan dengan musim hujan sehingga memberikan gambaran kepada kita di masa depan musim hujannya itu akan lebih banyak diwarnai oleh hujan ekstrim hujan-hujan yang kecil-kecil itu berkurang tapi hujan yang gede-gede itu bertambah baik kita sudah pada slide terakhir kurang lebih ini satu setengah jam sudah hampir berpulsa saya sudah sudah 4 menit lagi ini di 11 30 yang tercinta yang mengikuti kajian ilmiah ini kesimpulannya secara umum model iklim itu adalah representasi matematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk mensimulasikan proses interaksi komponen-komponen dari sistem iklim dengan cara memodelkan dan itulah kemudian orang bisa melakukan prediksi ataupun proyeksi iklim menggunakan perhitungan matematis sehingga bisa dirunut kaedah-kaedah ilmiahnya dari pemodelan ini dan dirunut nilai errornya kemudian dari topik kedua tadi bahwa publikasi-publikasi kami di BMKG menunjukkan bahwa tanda-tanda yang nyata adanya perubahan iklim di bekerja baik menggunakan data kota Jakarta yang 130 tahun maupun 30 tahun terakhir tren suhu dan hujan di Indonesia kemudian juga hasil pengamatan atau survei ekspedisi salju abadi di puncak Papua dalam dalam 10 tahun terakhir kemudian hasil pemodelan iklim dari riset menggunakan proyek data hasil proyek di Asia Tenggara menunjukkan di Indonesia itu kemungkinan masa depan iklimnya seperti itu jadi curah hujan tahunan berkurang dry spell meningkat kejadian ekstrim juga meningkat baik intensitas maupun fregiansinya baik saya rasa itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat mungkin kita bisa sesi diskusi setelah ini waktu dan tempat saya kembalikan Mbak Prina saya minta cedah sebentar minum ya Mbak terima kasih selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bapak Supari atas materinya yang sangat luar biasa sekali dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya saya coba bacakan terlebih yang ini ini pertanyaan pertama dari Ibu Nuki Prodigyografi Universitas Amikom ya bisa saya bacakan Pak Supari pertanyaannya ya sebentar Mbak saya mau minum dulu oh ya sambil menunjuk pembicara Ibu Hadris Bintar silahkan bagi para peserta Bapak Ibu jika suruh peserta webinar bisa akan bertanya silahkan di kolom chat tidak ada tiga penanya yang masuk halo Mbak sudah sudah Pak ya siap saya bacakan pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Nuki Prodigyografi Amikom ya bagaimana pengaruh kondisi regional terhadap kecenderungan curah hujan pada masing-masing tipe hujan yaitu pada tipe mumpul ekskuitorial dan juga lokal ini satu-satu dulu atau langsung ditanyakan Pak langsung aja kali ya biar enggak oh iya berarti Mongolia itu dijawab ya saya coba jadi pengaruh faktor regional ya ya pengaruh faktor regional terhadap kesenderungan curah hujan pada masing-masing tipe hujan yaitu funcional dan juga ekwatorial dan lokal ya ya saya sebentar saya gambaran ada di slide saya saya ada gambar yang enggak baik baik jadi kelihatan ya share screen saya Pak ya kelihatan Pak ya ibu penanya tadi terkait dengan faktor regional terhadap kecenderungan hujan atau tren hujan di zona yang berbeda ya tipe iklim yang berbeda jadi kalau kita lihat di gambar ini itu tipe A ini adalah tipe monsoon kemudian tipe B ini adalah tipe semi monsoon atau tipe ekwatorial yang menyebutkan tipe ekwatorial dan yang C ini tipe lokal jadi kalau kita kalau kita trennya kita kita kelompokkan berdasarkan masing-masing itu didapati begini saya gambar di daerah monsoon ini berkurang jadi kecenderungan yang menurun itu adanya di daerah monsoon kemudian di daerah semi monsoon dan lokal itu meningkat Surajana nah kalau pertanyaannya faktor penyebab misalnya mungkin kita bisa jawab berdasarkan kajian ada salah satu paper yang mengkaji tentang climatic change di Jawa Timur di Das Berantas itu menyimpulkan begini bahwa terjadi pelemahan intensitas monsoon sehingga mungkin itu bisa menjadi alasan mengapa di daerah monosional yang memang kontrol monosunnya lebih besar terhadap perujuan itu terkurang tapi kalau yang di C dan B itu saya tidak bisa menyebutkan penyebabnya karena itu kemungkinan bisa ditemukan berdasarkan modeling sementara kalau kajian yang yang kita kita tulis itu tidak sampai menjawab pertanyaan mekanisme di belakang trendnya atau mekanisme di balik trend salah satu yang bisa dirujuk sebetulnya mungkin 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 adalah saya tidak tahu mungkin ada kajian terkait dengan misalnya gangguan tropis gangguan tropis di sini di wilayah Pacific Ocean bagian barat itu atau di Laut Cina Selatan ini kan dua region ini region B dan region C ini kan yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik bagian barat di region B itu di sini setahu saya ada fenomena yang salah satu yang mengontrol perawatan itu adalah borneo vortex sehingga perlu juga menurut saya dikaji apakah ada kecenderungan peningkatan borneo vortex kalau di Samudera Pasifik ini sudah pasti siklon tropis meskipun kita itu bukan daerah yang directly infected by cyclone tapi kalau ada cyclone di daerah Pasifik Barat itu secara umum memberikan peningkatan cuaca di daerah sini karena biasanya kan ekornya ada di sini ekor-ekornya ataupun kalau enggak ekor siklonnya itu daerah konvergensi anginnya atau daerah pertemuan anginnya kalau siklon itu daerah yang angin berputar nah itu biasanya diikuti oleh daerah pertemuan angin daerah sepanjang pertemuan angin itu disitu punya tumbuh-tumbuh awan hujan sehingga mungkin kalau ada informasi terkait dengan peningkatan frekuensi siklon di sini atau intensitas itu bisa berakibat pada peningkatan curah hujan di region C jadi itu mungkin yang bisa diduga berkait dengan mekanisme meningkatnya trend di di daerah B dan C kalau di daerah A menurut saya itu bisa dikaitkan dengan kajian hujan di Jatuh Timur yang menunjukkan ada pelemahan teksat monsoon itu yang menyebabkan curah hujan kecenderungannya berkurang mungkin itu jawaban saya Mbak Brina terima kasih eh Ibu ini pertanyaannya tadi enggak hanya satu ya ya ada lagi Pak itu baru satu pertanyaan kemudian pertanyaan yang kedua peningkatan kecenderungan si Didi terjadi pada daerah mana saja tadi dari pengaparan materi yang kedua Pak kemudian bagaimana kebaran secara spasialnya begitu Pak Separi oke untuk pertanyaan kedua si Didi nanti mungkin secara detail bisa dilihat di papernya ya nanti saya bisa share papernya ke Mbak Brina sehingga bisa di share ke peserta sehingga bisa dilihat secara lebih detail tapi kurang lebih yang meningkat si Didi itu merata di secara nasional kalau ini mudah-mudahan maksudnya ini maksudnya yang trend terakhir ya itu di Jawa sorry di Indonesia Bagi Selatan jadi di di region A tadi di nanti saya share itunya papernya kemudian kalau yang ketiga apabila tidak terdapat observasi iklim data pengindian jauh apa yang bisa dimanfaatkan dan validitas paling tinggi kalau konteksnya curah hujan data grid curah hujan hasil remote sensing itu ada beberapa pilihan kan misalnya level harian itu ada chips kemudian ada TRMM ada emerge itu nah kita kebetulan sedang mengkaji juga bagaimana kualitas atau perbandingan dari masing-masing masing-masing data itu terhadap observasi kalau data satelit atau data remote sensing kualitasnya secara umum kalau kita ukur misalnya dari root mean score error ataupun dari korelasi data di level data harian itu kurang lebih sama jadi kemampuannya kurang lebih sama nilai-nilai root mean square error dan nilai korelasinya itu ada di kisaran nilai yang sama sehingga menurut kami tidak ada data satelit yang menonjol dibanding yang lain tetapi kalau kita menggunakan data grid yang lain lagi misalnya ada data reanalisis itu kita temukan data GPCC versi 8 dan data merah reanalisis merah nanti bisa digugling itu menunjukkan kualitas paling bagus dilihat dari root mean score error dan korelasi insya Allah papernya nanti dipresentasikan di seminar nasionalnya 8 di tahun ini kajian itu mungkin itu Mbak Prina ya baik terima kasih Pak Supari atas penjelasannya kemudian ini ada langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya boleh penanyaan dari Ibu Nita Prodigio Grafisika adanya si Didi pada akhir abad yang cenderung waktunya lebih lama tentu akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan keinggupan manusia nah ini bagaimana upaya mitigasinya ini Pak apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut ya terima kasih Mbak Nita terkait dengan temuan perubahan si Didi di masa mendatang terutama di akhir abad yang yang meningkat yang menunjukkan bahwa cerita hari keringnya berarti makin lama itu memang sangat sangat berisiko terhadap atau sangat berakibat terhadap kehidupan misalnya saja yang paling mudah dipahami adalah tentang kebutuhan air untuk kebutuhan Pak Tangga misalnya dengan kondisi iklim yang sekarang itu mungkin di daerah-daerah tertentu Indonesia itu punya risiko rawan kekeringan yang tinggi sehingga kalau kemudian bertambah berarti risikonya semakin besar kemudian di bidang pertanian bisa jadi itu akan merubah pola tanam atau merubah atau memaksa orang menemukan paritas tanaman yang bisa beradaptasi dengan kondisi iklim yang lebih kering tadi jadi kalau ditanya mitigasinya yang perlu dilakukan maka menurut saya tidak bisa individual memang itu harus komunal harus berbasis komunitas perilaku mengontrol kebutuhan air misalnya bagi orang-orang di daerah yang memang sudah rawan kekeringan kalau di daerah yang masih berkecukupan tentu saja harus disadari bahwa air itu di masa depan akan semakin terbatas kemudian kalau di sektor pertanian mungkin bagi pengambil kebijakan yang perlu dilakukan adalah menyiapkan menyiapkan petani untuk lebih siap menghadapi kondisi yang kering itu dari sisi pelaku pertanian kalau dari sisi tanaman tadi harus sudah ada riset-riset terkait dengan menemukan paritas tanaman yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi iklim di masa depan yang seperti itu misalnya adikah atau misalnya kayak tanaman tembako yang memang ditanam di musim kemarau itu seperti apa itu mungkin yang pendapat saya terkait dengan terkait dengan upaya mitigasi tentu sebenarnya tidak terbatas pada dua sektor tadi sektor rumah tangga maupun sektor pertanian ada sektor-sektor lain yang yang perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi berbasis baik yang komuniti maupun kebijakan negara misalnya sektor energi pembangunan tenaga listrik berbasis tenaga air itu kan berarti perlu melakukan rekalkulasi bagaimana memanage pendungan di masa depan sehingga sehingga listrik itu terjamin keberlangsungan produksinya mungkin itu Mbak Trina yang bisa saya sampaikan demikian tadi jawaban pertanyaan dari Pak Supari jadi tidak hanya dari satu unsur saja ya Pak jadi itu nanti menyeluruh begitu kemudian pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan ketiga dari Saudara Kutu Perdana Udayana disini curah hujan sebagai bagian dari siklus hidrologi apakah dari BMKG pernah melakukan pemodelan curah hujan atau iklim yang ada kaitannya dengan ketersediaan air baik itu permukaan maupun air tanah serta dikaitkan dengan pemodelan bencana hidrometeorologis mengingat ketersediaan air permukaan dan air tanah di dunia ini tadi semakin apa namanya sangat kecil dibanding air laut dan juga bencana hidrometeorologis di Indonesia yang semakin tidak menentu begitu Pak pertanyaannya ya terima kasih Mas Putu ini kolega kita waktu kuliah jadi reunian terima kasih pertanyaannya terkait dengan pemodelan atau pemanfaatan hasil modeling ini untuk impact studies dikaitkan dengan misalnya model geodrologi ataupun model pemodelan banjir itu sepemahaman saya dalam konteks institusi BMKG belum karena sebetulnya biasanya kalau BMKG itu kalau di perubahan iklim bekerjanya di basic science-nya jadi melakukan modeling memproduksi data proyeksinya kemudian melakukan melakukan kajian-kajian terhadap bukti-bukti perubahan iklim di masa lalu berdasarkan data-data stories yang kita punya tapi kalau impact studies biasanya dilakukan oleh orang lain oleh instansi lain atau oleh peneliti lain yang memang dia bekerja di impact studies setahu saya begitu Mas Putu jadi tapi saya pernah membaca misalnya data data ini data kordek tadi data proyek kordek itu sudah pernah digunakan oleh oleh kalau tidak salah dosen UGM yang lagi kuliah di Belanda itu disertasinya melakukan pemodelan air tanah itu dengan memanfaatkan data hasil kordek tadi itu papernya ada di sudah terpublikasikan terpublikasi juga itu mungkin nanti bisa dilajari kalau terkait dengan pemodelan bencana hidromolektis misalnya bencana budget dan longsor yang saya tahu kalau data hasil kordek ini belum belum ada tapi riset-riset tentang itu kebanyakan kalau yang didapatkan di literatur itu masih memanfaatkan data global model yang di downskill secara statistik itu beberapa saya menemukan misalnya ada yang melakukan pemodelan bencana kekeringan di masa depan menggunakan indeks SPI itu standardized presentation index kemudian risiko risiko banjir yang terkait dengan itu memanfaatkan data global model itu ada di di tidak terlalu kalau kita googling itu ada tapi kalau dari kami setahu saya secara sisi memang kita bergeraknya di basic science-nya bukan di impact study-nya mungkin itu Mbak Prina baik Pak kemudian ini ada pertanyaan dari ini Pak live youtube Pak baik saya bacakan terlebih dahulu nah ini dari saudara Khairullah BMKG Banjarbaru oh iya itu rekan kolega kita oh iya pertanyaan pertama apakah semua pengolahan hujan itu pakai air claim deck kemudian yang kedua mohon rekomendasi hujan di Kalimantan secara khusus untuk masa depan Pak dan yang ketiga rekonstruksi data bagaimana rencana untuk kedepannya begitu Pak baik terima kasih untuk pertanyaan pertama tadi pengolahan semua datanya pakai air claim deck gitu ya ya apakah semua pengolahan hujan menggunakan air claim deck ya Mas Koirul apa kabar semoga selalu di Banjarbaru kalau pengolahannya sebetulnya air claim deck itu kan hanya tool jadi kita 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 olah sendiri pakai kalau kita pakai script matlab itu jadi sebetulnya kan karena kita dari indeks-indeks itu kita tahu cara menghitungnya gitu misalnya kayak Rx1D itu kan intinya hanya mencari nilai tertinggi dalam satu tahun gitu sehingga kita bisa scriptkan sendiri karena kalau pakai air claim deck tool air claim deck itu bekerjanya satu per satu satu stasiun satu klik satu klik gitu jadi toolnya itu tidak efektif untuk bekerja dengan data yang banyak sehingga kita akan kesulitan kalau melakukan penelitian menggunakan itu jadi tapi kita bisa membangun sendiri script untuk menghitungnya yang penting kita tahu basic konsep dari perhitungan indeks-indeks itu sehingga kita bisa lakukan scripting sendiri kemudian yang kedua tadi rekomendasi ceraujan di masa depan khusus di Banjarbaru ya ya di daerah Kalimantan Kalimantan mungkin lebih detailnya bisa sih kita tapi kalau kalau sekedar lihat dari peta itu Kalimantan Selatan misalnya kayak di sebentar saya set screen lagi ya ini misalnya kayak sudah terlihat ya Pak sudah terlihat misalnya kayak dry spell di masa depan itu hampir seluruh Kalimantan ya terutama sebenarnya Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Selatan Timur bagian Selatan itu kecuali Kalimantan Utara kecuali Kalimantan Utara sebetulnya memang perubahannya itu signifikan dan robas sehingga tampaknya kita cukup cukup confident dengan hasil ini terkait dengan kecenderungan di masa depan yang yang menunjukkan jeda hari kering itu makin besar hanya di Kalimantan Utara yang yang hasilnya itu tidak robas dan tidak statistically signifikan sehingga menurut saya cukup confident untuk kemudian untuk Rx1D Rx1D dan frekuensi dan intensitas Xtmx1D dan Rx1D dan Rx1D itu sayangnya memang tidak banyak daerah yang yang robas sehingga meskipun katakanlah ini ada percenderungan meningkat kalau diteliti detail tidak banyak tidak semua tempat itu robas sehingga mungkin kita masih perlu berhati-hati menginterpretasi hasil ini katakanlah kita menggunakan 60% jadi mungkin 50-50 katakanlah ada ada daerah yang ada model yang mengatakan pertambahan yang berkurang tapi kalau di rata-rata itu menunjukkan pertambahan tapi dari arah trendnya itu bisa tidak semua tempat robas sehingga kita perlu berhati-hati memang menginterpretasi ini kemudian tadi terkait dengan juga dengan pertanyaan pertanyaan kalau di kalau pengolahan data yang grid ini data NC nanti di di CDO itu masih viral kalau di CDO itu sudah ada ini ya function untuk menghitung indeks-indeks ekstrim ini sehingga kita kalau pakai data NC kita tidak perlu meng-create meng-create apa script sendiri itu terkait dengan sekalian menjawab pertanyaan pertama tadi kemudian yang pertanyaan ke yang terakhir Pak yang ketiga dari Pak Kodiluok rekonstruksi data yang itu rencananya ke depan seperti apa saya saya belum menangkap maksud pertanyaannya mungkin kalau yang ditanya adalah kalau yang ditanya adalah data observasi mungkin kalau yang dimaksud itu mungkin yang diperlukan sebetulnya adalah to be lanjutan karena data data saya itu kan waktu penelitian itu cuma sampai 2012 sekarang kita sudah ada di 2020 jadi sudah hampir ada sejadah 10 tahun lagi sehingga penambahan data itu mungkin akan memberikan hasil penelitian yang 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 linear atau yang semakin menguatkan setidak-tidaknya kita jadi tahu keberlanjutan tren yang kita temukan di 30 tahun terakhir itu apakah berlanjut di 10 tahun terakhir ini sehingga data 40 tahun terakhir itu berbicara yang sama dengan data 30 tahun terakhir tapi kalau yang dimaksud itu adalah data masa depan data hasil pemodelan ini maka yang kita lakukan sekarang di di proyek korek ini adalah kita kita beralih menuju fase 2 fase 2 itu mendown scale sampai level 5 km kalau yang sekarang ini kita 25 km mendown scale skala 5 km untuk tujuan impact studies jadi di Indonesia itu maksudnya pulau Jawa itu didown scale sampai 5 km untuk menyediakan bagi teman-teman sektor pertanian yang melakukan impact studies terhadap impact urban di masa depan mudah-mudahan itu menjawab karena saya saya tidak tidak menangkap maksud pertanyaan yang yang dimaksud seperti apa ya baik demikian tadi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta sudah saya cek kembali masih ada pertanyaan sepertinya sudah sebelumnya saya baca chat ini ada yang chat privately menyatakan terima kasih dulu saya menisitasi penelitian bapak pada saat mengerjakan terima kasih kembali terima kasih juga sudah menisitasi paper jadi saya numpang forumnya untuk menyampaikan terima kasih silahkan lanjut oh iya iya karena apa namanya sudah memberikan inspirasi ya begitu Pak Supari sepertinya ini dari live chat di youtube juga sudah tidak ada pertanyaan ya iya oh di youtube masih ada pak sebentar pak masih ada lagi ini pentingnya ini penggembar ya Pak Supari saya yakini pak dari sambang sampai merauke ini sebentar saya cek dulu yang saya cek pertanyaan saya menunggu pertanyaannya sambil istirahat dulu mungkin ya Pak ya ya siap ya siap oke oh iya ini pak pertanyaan dari saudara Ustia Irlangga dari Universitas Mejurimalang pertanyaan yang pertama setiap berapa tahun saya memperbarui pemodelannya kemudian dengan proyeksi di akhir tadi apakah BMKC dapat menampilkan proyeksi kebaran lahan kristis dan perancang kekurangan air jadi lupa nanti yang satu saya sampaikan kembali ya terima kasih pertanyaannya susah dijawab susah dijawabnya karena kalau proyeksi lahan kritis dalam arti daerah-daerah yang terdampak karena sebetulnya begini pertanyaan kedua dulu pertanyaan kedua itu terkait dengan kalau kita bicara status tanah itu kan sudah melibatkan unsur lain selain unsur iklim sementara kami sebagai orang klimatologis kita lebih banyak dari sisi klimat saja sehingga yang bisa kita tunjukkan adalah daerah-daerah sini yang berpotensi curah hujannya berkurang kami kami sebagai klimatologis itu lebih banyak mengeksplorasi atmosfer atau dari permukaan bumi ke atas sementara kalau kita bicara tentang kondisi lahan itu kita sudah bicara tentang tentang subsurface kita melibatkan unsur-unsur di bawah permukaan yang itu sejujurnya di luar bukan expertise saya expertise saya bukan di situ jadi mungkin jawaban saya itu sangat memerlukan penelitian menggunakan menggunakan model hidrologi mungkin ya yang lebih tepatnya jadi kalau daerah ini dengan karakter subsurface seperti ini menerima curah hujan seperti ini maka akan menjadi seperti apa karena kalau saya hanya berbicara berbasis data iklim daerah-daerah yang memang itu daerah subur berair banyak ketika curah hujan berkurang kan tidak serta-merta berubah menjadi daerah-daerah kritik sementara mungkin daerah yang memang awalnya sudah terbatas katakanlah akhirnya ketika mendapatkan curah hujan yang berkurang maka dia akan segera berubah menjadi lahan kritis sehingga status lahan kritis itu mungkin baru bisa dijawab setelah data iklim ini menjadi inputan dan pemodelan hidrologi ya hidrologi mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan kedua karena memang bukan keahlian saya berkait dengan kondisi subservis kalau pertanyaan pertama tadi berapa tahun sekali memperbarui pemodelan memperbarui pemodelan iklim kalau kita merefer kepada IPCC misalnya yang memang organisasi Nirlaba yang berkomitmen melakukan kajian perubahan iklim itu sekarang sekarang kita sudah kan kalau ER5 itu di 2013 2014 sekarang orang sudah beranjak ke ER6 mempersiapkan yang assessment report yang ke-6 kemudian juga orang sekarang itu yang digunakan orang meneliti perubahan iklim itu global modelnya namanya SEMIP-5 tergabung dalam proyek SEMIP-5 yaitu Climate Intercomparation Model Project jadi proyek perbandingan perbandingan modal iklim kalau yang sekarang orang sudah mau beranjak menuju SEMIP-6 jadi proyek perbandingan modal iklim yang ke-6 nanti di SEMIP-6 ini orang global model yang diperbandingkan resolusinya sudah semakin bagus dan otomatis menyajikan data yang lebih detail kepada kita semua sebagai pengguna atau sebagai analis untuk melakukan kajian lebih lanjut jadi rata-rata katakanlah 5-10 tahun kalau kita lihat tadi misalnya di dekade tadi yang dari PAS Assessment Second Assessment itu biasanya sekitar itu 5 tahunan itulah perkembangan model-model terbaru meskipun mungkin pada level individual pada masing-masing pusat atau climate center atau pusat-pusat iklim dunia itu mereka mengembangkan terus-menerus tapi secara internasional biasanya hampir setiap 5 tahun sekali itu ada proyek baru lagi yang itu menggunakan teknologi pemodelan yang sudah baru lagi kira-kira seperti itu yang ketiga Pak masih dari tadi saudara air langka tadi ya dalam WBMKG itu terdapat kepulauan Sangye Taulut memiliki curahusian bertambah dan di seberangnya itu ada Karkaralong yang jauhnya sangat berkurang kira-kira hal apa yang menyebabkannya ya Pak ini jadi dalam isi WBMKG diulangi lagi Pak tadi saya hanya menangkap di bagian akhirnya oh ya dalam WBMKG terdapat kepulauan Sangye Taulut memiliki curahusian bertambah dan di seberangnya itu Karkaralong yang sangat jauh yang jauh yang jauh sangat berkurang kira-kira hal apa yang menyebabkannya jadi apa itu dari produk yang muncul di WBMKG ya tadi ya ya memang memang yang sangat sangat sulit untuk dijelaskan adalah respon curahusian yang berbeda-beda terhadap 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 waktu ya maksudnya tren atau perubahan curahusian secara spasial itu sangat diterungin dalam kasus individu seperti itu saya sejujurnya tidak bisa menjawab karena pasti harus melihat data gitu tetapi biasanya kalau kita mengkaji parameter curahusian itu perubahannya paling kita kita analisis secara secara skala yang lebih luas maksudnya misalnya kayak tadi kita menggunakan pendekatan tipe eklem gitu meskipun kalau kita lihat sebetulnya kan kayak di tipe eklem yang ekwatorial misalnya itu kan tidak semuanya juga menunjukkan peningkatan ada yang ada yang satu dua stasiun yang ternyata tidak meningkat tapi malah coklat sementara yang lain dominan isu tapi kita biasanya ketika mengkaji mekanisme itu tidak tidak bicara individual per stasiun atau per lokasi yang kecil kita bicara yang lebih general untuk menangkap mekanismenya karena karena kalau kita bicara mekanisme yang lebih besar itu pasti efeknya akan dirasikan dari yang lebih luas sementara kalau perubahan itu hanya terjadi pada dari yang kecil bisa dipastikan secara skalanya itu mekanisme yang membangkitkan adalah mekanisme kejadian-kejadian dengan skala yang lebih kecil juga tetapi kejadiannya apa saya tidak bisa jawab saya tidak tahu mungkin harus mengkaji data atau setidak-tidaknya mencari referensi lain yang bisa menjelaskan mekanisme di daerah situ tapi secara umum gambarannya biasanya kita dalam mencari tahu mekanisme apa dibalik sebuah trend atau sebuah kecenderungan parameter iklim seperti itu kalau kecenderungan itu terjadi di daerah yang lebih luas itu bisa dipastikan dibangkitkan oleh mekanisme dengan skala yang luas juga kemudian kalau dia skalanya kecil mungkin dia bersifat lokal mekanismenya kemudian kemudian kita juga tadi secara umum kita lebih melihat gambaran umumnya di sekitar-sekitarnya seperti apa jadi yang yang individua seperti itu memang lebih sulit untuk dijawab tentang mekanismenya mungkin itu yang bisa saya jawab karena nggak bisa langsung dijelaskan mekanisme di belakangnya ya baik terima kasih penjelasannya ya Pak Supari sangat detail sekali ya dan sepertinya ini sudah tidak ada pertanyaan baik dari youtube maupun dari chat di room ya ya kemudian tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa ya dari Pak Supari jadi ternyata dari kemanfaatan pemerintahan istri di masa depan itu tidak hanya untuk proyeksi ke depan tapi di masa lampau pun kita juga dapat mengetahui sejarah historisnya begitu ya Pak ya dan tadi kalau sedikit saya apa namanya apa pengaparan Pak Supari tadi bahwa untuk tradisi ke depan itu kemungkinan di jalan makin jarang tapi malah makin ekstrim gitu ya Pak ya baiklah apakah suara saya masih terdengar ya malah lebih jelas begitu Mbak iya baiklah demikian Padi Bapak Ibu hadirin materi webinar seri ilm prodigyografi Universitas Amikom Yogyakarta yang keempat semoga bermanfaat terima kasih atas kehadirannya terima kasih Bapak Supari atas materinya dan kita akan berjumpa di lain waktu saya sebagai moderator di sini memohon maaf jika ada salah-salah kata dan sekali lagi saya tutup webinar series pada siang hari ini bila topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih semuanya atas gadirannya atas perhatiannya terhadap materi yang disampaikan ya terima kasih sekali Pak ini luar biasa sekali nih Pak materinya oh ya oh ya mungkin untuk mengisi link questionnaire evaluasi ya kepada para peserta yang tadi sudah dibagikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih